Proses perhitungan suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden di Kota Palopo. Tepatnya di TP9, Kelurahan Patek, Kecamatan Luara Utara telah rampung. Hasilnya pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran menang telak dengan meraih 145 suara, memimpin jauh dari kedua pesaingnya. Sementara calon presiden dan wakil presiden lainnya yaitu pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, berada di urutan kedua dengan perolehan 60 suara. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar hanya mampu meraih 8 suara. Kemenangan ini menandai dominasi pasangan Prabowo Gibran di TPS tersebut, menggaris bawahi popularitas dan dukungan di tengah masyarakat Palopo. Namun sementara TPS 09 telah mengumumkan hasilnya, masih harus menunggu hasil resmi dari seluruh TPS. Dengan total 506 TPS dan jumlah pemilih mencapai 130.107 orang. Hasil akhir pemilihan akan menjadi gambaran keseluruhan dari preferensi masyarakat Palopo dalam memilih pemimpin negara. Jurnalis Koran Seruya mengabarkan.